selamat menikmati terkait informasi bahwa dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebu 2024-2029 berkasnya dinyatakan belum lengkap oleh KPU hari ini kabar mengejutkan dan mengembirakan tentunya sudah terjawab sudah dari beberapa media lokal baik itu Kabupaten Tebu maupun Provinsi Jambi beredar kabar bahwa dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Tebu diantaranya Agus Rubianto Nazar serta Haji Aspan Wartono keduanya dinyatakan lengkap terkait EKTP yang selama ini masih memakai catatan yang lama informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya dari media TV Jambi ada yang melakukan konfirmasi kepada Duk Capil Kabupaten Tebu dan langsung kepada ketua kepala yang bersangkutan mengatakan bahwa untuk keempat orang yang hari ini akan maju untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebu ternyata setelah dikasih waktu tanggal 6, 7, dan 8 untuk melakukan verifikasi dan perubahan data EKTP maka hari kemarin pada tanggal 6 keduanya langsung bergerak cepat merubah data EKTP Agus Rubianto yang tadinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebu dirubah sebagai seorang wira swasta kemudian untuk Nazar sendiri yang merupakan seorang ASN hari ini sudah dinyatakan mundur dan sudah ada surat pemberhentian selaku ASN kemudian Haji Aspan sendiri sudah dinyatakan pensiun dan sudah mengantongin surat pensiun selaku ASN sedangkan untuk Saudara Wartono Triankusumo tidak perlu melengkapi karena memang yang bersangkutan untuk 2024 2024 2029 sudah tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi terkait ini semuanya tentu kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tebu yang akan mengikuti kontestasi politik pemilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang dinyatakan secara EKTP keduanya dinyatakan sudah diselesai dan tidak ada masalah lagi admin tentu mengundokkan semoga kedua paslon bisa melangkah pasti menuju bupati dan wakil bupati kabupaten tebu 2024 2024 2029 perlu kami sampaikan informasi buat kalian semuanya bahwa disini juga saya sampaikan Agus Nazar atau Agus Rubianto SEMM yang akan berpasangan dengan Nazar Effendi SEMSI itu diusung oleh Partai Golkar Partai Demokrat kemudian PKS P3 dan PSI sedangkan untuk Haji Aspan Estewartono itu diusung 5 partai politik dari PAN kemudian Gerindra PDIP kemudian Nasdem dan PKB semuanya udah tidak ada masalah lagi tinggal membangun komunikasi bersama dengan masyarakat yang sebaik mungkin konsolidasi kemudian temu-temu untuk untuk menyampaikan hal-hal yang penting demi untuk memenangkan di pemilu KADA 2024 November mendatang itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat semuanya sukses satu negeri salam